Museum Benteng Frederburg, Yogyakarta dibangun pada tahun 1765 oleh pemerintah Belanda yang digunakan untuk menahan serangan dari keraton Yogyakarta. Dengan parit yang mengelilinginya, benteng yang berbentuk segi empat ini memiliki menara pengawas di keempat sudutnya dan kubu yang digunakan tentara Belanda untuk berjalan berkeliling sambil berjaga-jaga dan melepaskan tembakan. Pada dasar Meriam di kubu bagian selatan, keraton Yogyakarta, beberapa bangunan bersejarah lainnya dan kepadatan lalu lintas di sekitarnya terlihat dengan jelas. Dibangun pada tahun 1765 oleh Belanda, museum dengan luas kurang lebih 2.100 meter persegi ini mempunyai beberapa koleksi, antara lain Bangunan-bangunan peninggalan Belanda yang dipugar sesuai bentuk aslinya Diorama-diorama yang menggambarkan perjuangan sebelum proklamasi kemerdekaan sampai dengan masa Orde Baru Lalu terdapat juga koleksi benda-benda bersejarah, foto-foto, dan lukisan tentang perjuangan nasional dalam merintis, mencapai, mempertahankan, serta mengisi kemerdekaan Indonesia Museum Benteng Fredenburg, Yogyakarta dibuka pada hari Selasa hingga hari Minggu Sedangkan, untuk hari Senin dan hari Libur Nasional, museum ini ditutup Untuk hari Selasa hingga hari Jumat, dibuka pada pukul 8 pagi hingga pukul 4 sore waktu Indonesia Barat Sedangkan, untuk hari Sabtu dan hari Minggu, dibuka pada pukul 8 pagi hingga pukul 5 sore waktu Indonesia Barat Harga tiket masuk ke museum ini sangatlah murah Untuk dewasa, cukup membayar Rp 2.000 saja Sedangkan, untuk anak-anak hanya membayar Rp 1.000 Fasilitasnya pun sangatlah lengkap Ada perpustakaan Ruang pertunjukan Ruang seminar, diskusi, pelatihan, dan pertemuan Audio visual dan ruang belajar kelompok Hotspot gratis Pemandu Ruang tamu Musola Dan kamar mandi Museum Benteng Fredeburg, Yogyakarta Berlokasi di Jalan Jenderal Ahmad Yani No. 6, Yogyakarta Museum Benteng Fredeburg, Yogyakarta ini memiliki 4 gedung diorama mengenai peristiwa sejarah di Indonesia Khususnya yang terjadi di provinsi daerah istimewa Yogyakarta Dengan dilengkapi pendingin udara yang membuat pengunjung lebih betah Kebersihan dan keaslian bagian dalam benteng sangat terjaga Tanpa mengurangi keaslian dari bentuk pada saat pertama kali dibuat Di setiap diorama terdapat mesin layar sentuh yang berisikan informasi Informasi tersebut mengenai peristiwa-peristiwa sejarah, informasi umum museum Benteng Fredeburg, dan game-game edukasi Khusus untuk di diorama 3, terdapat ruangan wahana yang berisi miniatur pejuang-pejuang yang sedang melakukan aksinya Seperti sedang menembak atau menangkap lawannya Nah, gedung diorama 1 ini berisikan berbagai cerita tentang sejarah perjuangan kemerdekaan di Indonesia Mulai dari era Pangeran Diponegoro Kongres Budi Utomo di Yogyakarta Berdirinya Organisasi Muhammadiyah Pemogokan kaum buruh di pabrik gula di sekitar Yogyakarta Berdirinya Taman Siswa Kongres Perempuan Indonesia yang pertama Kongres Jongjava Hingga sejarah awal mula masuknya Jepang di Yogyakarta Benteng ini merupakan suatu saksi dari perjalanan sejarah perjuangan Yogyakarta Menentang kolonialisme Belanda Benteng ini dibangun oleh pemerintah Belanda Guna melindungi rumah residen Belanda Yang sekarang menjadi gedung agung Dan pemukiman orang-orang Belanda Dari kemungkinan serangan meriam milik keraton Yogyakarta Benteng Frederburg didirikan pada tahun 1760 Oleh Sri Sultan Hamengku Buwono I Atas permintaan pemerintah Belanda Maksud Belanda adalah Untuk menjaga keamanan Sultan Yogyakarta Nah setelah tadi kita ke gedung Diorama I Yuk langsung aja kita cus ke gedung Diorama II Di Diorama II ini Berisikan berbagai cerita tentang sejarah perjuangan kemerdekaan di Indonesia Pada era proklamasi kemerdekaan Indonesia Yang dimulai dengan Diorama Ketika Sultan Hamengku Buwono IX Memimpin rapat dalam rangka dukungan terhadap proklamasi Lalu terdapat juga peristiwa Pengambil alihan percetakan harian sinar matahari Dan diganti namanya menjadi kedaulatan rakyat Terdapat juga peristiwa penurunan bendera Hinomaru Dan pengibaran bendera merah putih Di gedung Cokan Kantai atau Gedung Agung Lalu ada peristiwa pengoboman Balai Mataram Gedung RRI dan Museum Sonobudoyo oleh tentara sekutu Lalu ada peristiwa pertempuran kota baru Pelucutan senjata tentara Jepang oleh polisi istimewa Pemuda dan masyarakat Berdirinya sekolah militer akademi di Yogyakarta Pembentukan tentara keamanan rakyat atau TKR Kongres Pemuda di Yogyakarta Sejarah berdirinya Universitas Gajah Mada Hingga masa pemindahan ibu kota negara Indonesia Dari Jakarta ke Yogyakarta Dari gedung Diorama 2 Kita menuju ke gedung Diorama 3 Di Diorama 3 ini menceritakan peristiwa perjanjian Renville tahun 1945 Sampai dengan adanya pengakuan kedaulatan RIS Pada tanggal 27 Desember 1949 Setelah kita berkeliling di Diorama 3 Sekarang kita ke Diorama yang terakhir Yaitu Diorama 4 Di Diorama ini berisikan berbagai cerita Tentang sejarah Indonesia pasca kemerdekaan Mulai dari pemilihan umum pertama Indonesia Yang diselenggarakan di Yogyakarta Pertemuan Rencana Kolombo tahun 1959 Seminar Nasional Pancasila I Pencanangan Trikomando Rakyat atau TriKORA Sebagai upaya pembebasan Irian Barat Lalu terdapat juga peristiwa G30 SPKI di Yogyakarta Lalu ada rapat kebulatan tekat penumpasan G30 SPKI Di alun-alun utara Yogyakarta Sampai dengan momen penyampaian amanat dari Presiden Soeharto Tentang pedoman penghayatan dan pengamalan Pancasila Atau P4 Dalam rangka Dies Natalis Universitas Kejamada tahun 1974 Terima kasih telah menonton 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 Terlewatkan dan tetap mengaguminya Kesempatan seperti ini tak akan bisa dibeli Bersamamu ku habiskan waktu senang bisa mengenal dirimu Rasanya semua begitu sempurna sayang untuk mengakhirinya